Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita lanjutkan tutorial kita tentang seri Mendeley Yaitu aplikasi Reference Manager Kita masuk pada seri kedua Bagaimana cara menginstall Mendeley Reference Manager Seri pertama saya sudah mengenalkan apa itu Mendeley Gimana fitur-fiturnya dan sekarang Tentu kita ingin tahu bagaimana cara menginstall atau memasang Mari kita mulai Sobat pembelajar sekalian Sebelum kita menginstall atau memasang Mendeley Kita masuk dulu ke situs atau laman Mendeley.com Berarti kan Mendeley.com Kemudian kita enter Langkah pertama kita harus membuat akun Dengan klik menu create a free account Atau yang di atas Create account Oke klik saja create account Masukkan email yang kita daftarkan Misalkan saya mendaftarkan email ini Email akunbelajar.id Kemudian klik continue Nah sekarang kita diminta membuat nama Ini nama depan, ini nama belakang Kemudian buat sandi atau password Setelah itu klik register Oke kemudian klik continue Nah perhatikan disini disebelah kanan Nama saya sudah muncul Muhfadkur Rahman Nah berikutnya kita akan Mengunduh aplikasi Mendeley Untuk mengunduh atau menunut ini Saya sarankan menggunakan versi yang agak lama Kenapa? Karena untuk yang versi agak baru Agak susah untuk mengintegrasikan Kedalam Microsoft Word Karena Microsoft Word itu disaratkan minimal Versi 2016 Maka sebaiknya saya sarankan Menggunakan Mendeley versi 1.19.8 Ketik saja Mendeley versi Nah ini versi 1.9 1.19.8 Saya enter Nah kemudian ini klik Mendeley Desktop 1.19.8 Installer Nah kemudian Mendeley desktop for 1.19.8 for Windows Nah ini sedang mendownload ya Tetapi saya tidak lanjutkan mendownload ini Karena saya sudah mendownload Perhatikan yang ini Mendeley desktop Yang sudah saya download Nah ini tinggal saya install Ini saya Batalkan saja Sekarang ini tinggal saya install Atau kita pasang Kemudian klik Klik next Klik I agree Kemudian klik next Ini bisa kita Centang atau tidak Do not create shortcut Berarti Kalau ini kita centang Maka tidak perlu membuat shortcut Kemudian klik install Nah ini sedang Menginstall Atau memasang Membutuhkan beberapa menit Tergantung Laptop kita Tergantung prosesor laptop kita Semakin tinggi spek Laptop kita Maka semakin cepat Nah oke Sekarang kita Sudah berhasil Menginstall Disini ada run Mendeley desktop Kita coba finish Langsung akan ke Buka Nah ini Aplikasi Mendeley Sudah terbuka Karena saya Sudah pernah Menginstall sebelumnya Dan memasukkan Referensi Maka Mendeley saya ini Sudah Ada referensinya Untuk Anda Yang baru pertama Menginstall Atau memasang Maka tentu Ini masih kosong Belum ada isinya Nah sekarang Bagaimana cara Mengintegrasikan Atau memasang Atau menyatukan Mendeley Dengan Microsoft Word Caranya cukup Gampang Tinggal Klik saja Tool Kemudian disini Klik Install MS Word Plugin Nah kemudian Klik OK Nah sekarang Kita lihat Microsoft Word Saya coba Buka Yang pernah Saya buat Yaitu Makalah Kita Coba Klik Reference Nah Ternyata Ternyata Disini Sudah Muncul Aplikasi Mendeley Yaitu Mendeley 1.19.8 Disini Sebelah kanan Juga ada Menu Insert Citizen ini Tapi Bawaan Dari Microsoft Word Apa bedanya Secara umum Fungsinya Sama Sama-sama Untuk citasi Sama-sama Untuk membuat Daftar pustaka Atau Bibliografi Namun Mendeley Itu Jauh Lebih Powerful Lebih Otomatis Jadi Semua Serba Otomatis Citasinya Otomatis Membuat Daftar pustaka Otomatis Membuat Referensi Juga Otomatis Dan Kelebihan Juga Dia Tersimpan Referensi Kita Di Cloud Nah Sekarang Saya praktekkan Bagaimana Membuat Citasi Menggunakan Mendeley Misalkan Saya Membuat Citasi Disini Caranya Klik Insert Citasi Kemudian Go to Mendeley Tinggal Kita pilih Misalkan Kita Mau Citasi Ini Yang Ditulis Silosikid Klik Saja Kemudian Arahkan Ke Lambang Tanda Petik Double Klik Site Nah Muncul Disini Susilo 2018 Nah Ada Juga Cara Lain Membuat Citasi Tidak Kita Masuk Mendeley Tapi Cukup Kita Ketik Kata Kunci Misalkan Klik Citasi Misalkan Kita Mengutip Dari Susilo Nah Muncul Disini Susilo Klik Saja Kemudian Klik Oke Maka Muncul Susilo 2018 Nah Bagaimana Sekarang Cara Membuat Daftar Pustaka Disini Sudah Ada Contoh Daftar Pustaka Yang Sudah Pernah Saya Buat Misalkan Ini Saya Hapus Dulu Saya Membuat Daftar Pustaka Yang Baru Maka Caranya Sangat Mudah Tinggal Klik Saja Referen Kemudian Insert Bibliography Klik Saja Maka Otomatis Daftar Pustaka Akan Muncul Dengan Sendirinya Oke Sampai Disini Tutor Saya Bagaimana Cara Menginstall Atau Memasang Mendele Versi 1.19.8 Dan Sedikit Bagaimana Cara Menggunakan Baik Membuat Citasi Maupun Daftar Pustaka Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Atas Nontonnya Video Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat